Umbi Minyan Isi 30-40-50 Tanam rapat 25 Kali 25 Walaupun rapat Sudah mulai Tumbur tunas kedua Sudah mulai Keluar tunas keduanya Jadi tidak masalah Walaupun rapat Kemungkinan Tunas keduanya itu Batangnya agak lebih kurus Karena terlalu rapat Lebih tinggi Cil tinggi Untuk menyusul Ke atas Ngejar Cinar matahari Tanam rapat Seperti ini Sebenarnya Untuk Menciusati tumbuhnya Rumput Atau gulmah Kalau rapat Rapat seperti ini Kalau daun Sudah saling bertemu Ini jarang Atau Sinar matahari Berkurang Jadi pertumbuhan Gulmahnya itu Sedikit terhambat Tumpuhnya Tumpuhnya kecil Tumpuhnya kecil Tidak terlalu subur Karena Sinar matahari Tidak sampai Tembus ke bawah Dengan baik Waktu pembersihan gulmahnya Tidak terlalu Sulit Tumpuhnya mudah Mudah dicabut Akarnya tidak Tidak terlalu Dalam Karena batangnya Kecil-kecil Seperti ini Mudah sekali dicabut Seperti ini Tapi kelemahan Di tanam rapat Seperti ini Itu kalau terkena Serangan Becak daun Atau terkena Serangan hawar daun Itu sangat cepat sekali Menular Karena daun Saling bertemu Jadi Cepat sekali Menular ke sampingnya 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 Ketanaman Lainnya Jadi harus Sering dikontrol Di waktu Juli wajan tinggi Diamati Bagian bawah daun Bila ada Gejala Seperti terkena Air panas Kalau istilah Jawahnya Termumuh Ada Seperti terkena Air panas Itu Gejala Gejala awal Atau Masa inkubasi Dari Jamur patoken Atau jamur Hawar daun Itu segera Disemprot Dengan bungisida Sebelum Mulai Daun Mulai menguning Kalau daun Sudah mulai menguning Keluar total Total Menandakan Jamur Sudah Bergembang biak Dengan Masif Sangat sulit Diatasi Kalau sudah mulai Terlihat Daun Total Total Kuning Berlubang 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 Agak Agak Sulit Diatasi Tapi Kalau masih Gejala awal Seperti Daun Terkena Air panas Di bagian bawah Biasanya Dia menyerang Di bagian bawah Sini Cepat Diatasi Dia Tidak akan Menjalar Dengan Fungisida Bisa Antrakol Bisa Nordoc Atau Copsit Atau Baktosin Seperti itu